Hah? Coba beli menu yang paling jarang dipesan di MACD? Let's go! Oke kak, aku mau pesen menu yang paling jarang dipesan di MACD apakah kira-kira? So mari kita lihat guys! Kira-kira menu apakah yang paling jarang dipesan di MACD ini? Tapi pertama-tama kita bayar dulu Dan totalnya Rp89.000 untuk 2 menu yang paling jarang dipesan di MACD ini Oh iya, untuk menu keduanya lumayan lama sampai bikin macan setelah semua menunya ready Langsung aja kita cobain yang pertama Yaitu Tuna Puff Pastry Yang seharga Rp31.000 Dari bentuknya sih lumayan menarik ya guys Dan ternyata untuk rasanya juga lumayan enak Apalagi buat kalian yang suka sama ikan tuna kayak gue Jadi untuk Rp31.000 buat gue cukup worth it sih Karena isian tunanya juga lumayan banyak So langsung aja sekarang kita ke menu yang kedua Yaitu Triple Cheeseburger Katanya menu ini jarang dipesan karena emang gak dipajang guys Jadi yang pesen yang tau-tau aja Dan untuk rasanya ini beneran enak banget guys Karena Double Cheeseburger MACD aja udah enak banget Bayangin kalau triple kayak begini Asli ini enak banget sih guys Buat kalian yang belum pernah cobain wajib banget sih cobain untuk harganya Rp56.000 So besok enaknya kita cobain menu yang paling jarang dipesan di restoran mana lagi ya guys Coba deh komen Aamiin Aamiin